Giyok Bun Kiam Lu Jilid 12 Sebuah senyuman tersungging pula pada bibir tai yang lama. Hidung kerbau ini kabarnya telah mendapat pelajaran dari seorang aneh dan mengeramkan dirinya di Gunung Lohusan selama 20 tahun lamanya untuk menyelami ilmu tersebut. Kian Kun Tai Kie Keng ini demikian hebatnya. Begitu Tiat Kuan Tujin turun gunung, maka ia telah merobohkan semua jago silat di dataran sungai Tiang Keng. Peristiwa ini terjadi pada 30 tahun yang lalu, dan kini tak seorang pun yang mengetahui lagi di mana orang Kosen ini berada dan La berhenti sebentar untuk menarik napas panjang seraya melanjutkan pula, dan yang kukatakan setengah ialah Sin Chiang Tai Su dari Tiang Pek San di ala gurunya Wanyan Hong. Semenjak dia berhasil memperoleh kitab wasiat dari kuburan tua, lantas dia mengeramkan dirinya selama 18 tahun. Kabarnya ia sedang mempelajari ilmu Kim Kong Put Huai Keng. Nah, hitung-hitung kini sudah genap 18 tahun, cuma sebegitu jauh dia belum pernah turun gunung. Dan karena itu juga belum pernah ada orang yang menjajal ilmu itu. Oleh sebab itulah dia kuberi angka setengah. Kau pikir, kedua setengah orang ini, apa mungkin di antara salah satu ada yang datang secara kebetulan ke Cheong Lemsan untuk menolongi Hian Chin Chu? Tanda tanya. Mereka tersenyum puas. Lewat tiga hari mereka telah tiba di pegunungan Tai Soat San. Selagi mereka hendak memasuki sebuah biara untuk numpang bermalam, tiba dari kejauhan tampak mendatangi kereta berkuda meluncur dengan kencangnya. Pada atap kereta tampak berkibar bendera berbentuk bulan sabit lambang bangsa Mongol. Keempat orang itu menyingkirkan diri untuk memberi jalan pada rombongan kereta berkuda itu. Tapi setelah berada di hadapan mereka, kereta berhenti dan dari dalamnya muncul seorang dukun perempuan bangsa Mongol dan seorang bangsawan wanita bangsa Uighur. Kiranya dukun itu adalah, Pawang Tila. Sedangkan wanita bangsawan ilu adalah bibinya, Taim Lonye B. E. Chin Sye. Dia tahu bahwa Taim Lonye sedang menuju ke Cheong Lemsan maka ia lekas menyusulnya. Begitulah dengan dikawal oleh beberapa orang Mongol, Pawang Tila menyampaikan surat rahasianya B. E. Chin Nong Hou kepada Taim Lonye. Dari situ ia baru tahu bahwa ke-6 Putra Jenderal Tuli telah ditolong oleh Gok Hyol. Demikian lihainya Bu Syong Cilik itu yang menyertai Gok Hyol, yang telah berhasil menghancurkan kerangkeng besi hanya dengan sekali sapuan tangan saja. Benar hal ini membuat B. E. Chin Nong Hou pusing dan buru menyuruh Pawang Tila menyampaikan berita tersebut dan harap agar Taim Lonye secepat mungkin datang di Holim untuk mengadakan perundingan. Im Yang Jieo bertukar pikiran semalaman suntuk. Akhirnya tercapailah kata sepakat. Apabila kita ingin memperdayakan Tuli, maka terlebih dahulu kita harus berhasil membekuk Gok Hyol beserta ke-6 Pangeran lainnya. Maka dengan ini kita harus turun tangan sendiri dan datang ke Holim. Lagi pula menurut Sumo Ayia hendak pergi ke Giyok Bun Koan untuk memasang barisan Kue L-Yong Tin. Di tempat itu kebetulan sekali termasuk daerah pengaruh kaum Mongol kelak kita pun harus meminjam pula bantuan Ong Hou dan dengan jalan ini barulah cita kita dapat terlaksana. Dengan begitu berakhirlah sudah riwayatnya orang pandai dari segala partai dan golongan di Tiong Goan, ujar Tai yang lama. Taim Lonye menganggukan kepalanya lah setuju dengan pendapat Suhengnya. Maksud Suheng memang benar. Kemarin aku telah menyuruh orang untuk pergi mengambil peti batu itu. Dua hari lagi mereka akan kembali memua benda itu. Maka sebaiknya pula apabila Im Hian Hang Kiai Su kita bawa pergi ke Holim. Aku mempunyai suatu rencana yang bagus. Pada keesokan harinya, Taim Lonye menerima undangan itu dan berjanji pula untuk selekas mungkin berangkat ke Holim. Mendengar berita ini, bukan kepala ngerasa gembira hati Pawang Tila. Pada saat itu, Gox Yol yang pada kira sebulan yang lalu mengikuti patu kembali ke Holim untuk menolongi saudaranya. Sedangkan dalam perjalanan, seperi telah diketahui Im Hian Hang Kiai Su telah melihat si pemuda sedang berjalan dengan busiong cilik sambil menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat. Kiranya B. E. Chinong Hou dapat berita bahwa patu telah berhasil meloloskan diri. Sudah dapat diduga lebih dulu bahwa ia tentu akan mengundang orang pandai untuk menolong saudaranya. Sebab itulah ia telah memanggil semua lama Mongol untuk mengadakan perundingan guna mendapat jalan untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada saat bangsa Mongol dalam kejayaannya, mereka sangat menghormati kaum lama. Tapi ketika itu golongan suci tersebut sudah terpecah menjadi dua aliran. Di daerah utara Sinki yang mereka memuja Peit Mahapa sebagai induk agamanya. Mereka menganjurkan untuk mempelajari keagamaan. Sedangkan di daerah Sihek dan suku bangsa lain di Turfan, para penjabat tinggi agama menganjurkan untuk menerjunkan diri dalam pemerintahan. Dan sampai kini menjadi turun-temurun. Partai ini disebut pula Partai Lama Cengpei. Begitulah orang Mongol sangat menghormati kaum ibadah, terutama kaum bangsawannya. Mereka sangat percaya akan nasib Patkwa, Iimunujum, dan Be'e Chin. Ong Hou ini mempunyai tidak sedikit kepercayaannya dari orang Sinkiang. Ketika tentara Mongol menjelajahi daerah barat, di samping panglimanya yang bernama Uliangko, turut serta juga putranya Jenderal Tuli antara lain ialah Mangu dan Kubilai. Ketika di Sikong bertemu dengan kepala agama Pantati Lama mereka tahu bahwa Lama ini berkepandayan sangat tinggi. Sebab itulah mereka telah mengadakan sesuatu kunjungan kehormatan. Pantati, yang melihat air muka Kubilai memiliki ciri yang khas, telah merasakan bahwa di kemudian hari cucu raja ini pasti akan menempati kedudukan yang penting. Sebab itu ia mengeuarkan pengumuman menginstruksikan pada para suku bangsa Mongol yang berada di bawah kekuasaannya agar supaya menyerah kepada pihak Mongol pusat tanpa syarat. Demikianlah tentara Mongol telah menaklukan seluruh wilayah Sikong tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Dan di kemudian hari Kubilai berhasil memusnahkan negeri Song dan memindahkan ibu kotanya Dian Keng. Kemudian ia mengangkat muridnya yang bernama Pasupat sebagai Menteri Agama. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih Kubilai atas jasa yang telah diberikan oleh Pantati di masa yang telah lewat. B. E. Chinong Hou memanggil orang kepercayaannya untuk mengadakan perundingan dan setelah pada akhirnya mendapat kata sepakat yang datangnya dari usul pawang tilah yang merencanakan untuk membuat suatu perangkap. Begitu Gokhyol dan Pato kembali, mereka segera akan turun tangan untuk menawannya. Tapi perundingan rahasia itu dapat didengar oleh ibunya Gokhyol, Lok Gio yang bergegas menemui gurunya Pato. Yalut Seng? Apa mau pada saat itu Yalut Seng sedang keluar kota? Lok Gio gelisah luar biasa. Diam ia menanyakan salah seorang pengawal istana yang dikenalnya dengan baik. Dan barulah setelah itu ia dapat tahu bahwa Yalut Seng telah menyuap sipir penjaga untuk mengadakan hubungan dengan kelima muridnya. Maka tiada lain jalan untuk ibu Gokhyol selain menyamar sebagai wanita dusun berpakaian sederhana untuk dapat mencuri keluar dari kota. Tapi di tengah jalan, ia berjumpa dengan sekelompok busu istana yang sedang membawa sebuah kereta persakitan. Dan di dalam kereta itu diborgol dua orang yang bukan lain ialah Pato. Dan Yalut Seng? Bukan kepalang terkejutnya Lok Gio. Kiranya Yalut Seng setelah menerima suratnya Kubilai yang menyuruh ia mengirimkan seorang kepercayaannya untuk pergi meminta bantuan kepada agama Pantati di Sichong. Pantati memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Bila ada orang yang dapat menghantarkan surat kepadanya, maka kelima, Putra Jenderal Tuli akan tertolong jiwanya. Lah mengambil keputusan untuk segera pergi. Tatkala berjalan kurang lebih lima puluh li jauhnya dari luar kota Holim, ia berpapasan dengan Gokhyol bersama Pato. Diam ia merasa bersyukur sekali dengan kembalinya Seng muridnya ini. Dengan demikian harapan untuk menolong para pendekar akan lebih besar lagi. Segera ia turun dari kudanya untuk menyambut kedua pemuda itu. Yalut Seng menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi selama mereka tak hadir di istana. Selesai mendengarkan gurunya Gokhyol berkata, Kini biarlah aku yang pergi ke pantati. Aku telah menyelami ilmu meringankan tubuh lengwan kengkeng, hingga dalam waktu sehari saja aku dapat menempuh jarak 800 li. Lagi pula daerah secong lebih ku kenal daripada Pato. Pato ingin turut serta, tapi Sang Guru mencegahnya. Biarlah Gokhyol sendiri yang pergilah akan lebih leluasa bergerak seorang diri. Kau sebaiknya turut aku titik pulang ke holim untuk bersembunyi di rumahku sampai mendapat berita yang kita nantikan. Begitulah setelah saling berpamitan, Gokhyol menyemplak lekudanya untuk menyampaikan suratku bilai kepada pantati. Bagaikan anak panah meluncur kudanya melesat menuju daerah si Chong. Pato kembali bersama gurunya ke holim. Tapi malang sekali di tengah jalan mereka tertawan. Mengetahui bahwa Gokhyol tak sampai tertawan, hati Lagiok merasa agak lega. Satunya harapan ialah bahwa putranya akan segera kembali membawa pantati yang sangat diharap kedatangannya itu. Dan demikian pula ia berdoa dengan hikmatnya sepajang malam. Gokhyol melarikan kudanya siang malam tanpa mengaso. Sesampainya di Lasha, ibu kota si Chong, ia segera menjumpai pantati lama. Pantati sudah berusia 70 tahun lebih. Kini boleh dikatakan bahwa seluruh kepandainya telah diturunkan kepada muridnya, Pasupat. Dengan sikap menghormat, pemuda kita menyampaikan suratku bilai kepada pendeta sakti itu. Pantati tersenyum membaca isi surat tersebut, seraya berkata, perbuatan B.I.C. Nong Hong sebenarnya siap belaka. Sebab di antara saudaramu ini kelak pasti ada dua orang yang akan menjadi kon. Walaupun Pin Cheng tidak pergi, mereka pun tidak akan mendapat kecelakaan. Gokhyol berlutut sambil mengangguk tiga kali seraya memohon agar pendeta itu dapat turut serta. Sambi Yehi mesempan pati memanggil muridnya. Suaranya sangat irih seolah kedengarannya seperti orang berbisik. Tapi dari jauh terdengar pula suara orang menyahut, sucau, murid telah datang menghadap, suara itu terdengar datangnya dari beberapa tombak jauhnya. Gokhyol terperanjatlah menoleh keluar dan mengawasi jendela loteng. Barulah ia tahu di luar istana terdapat tangga batu putih yang bertingkat ribuan dan menembus sampai belakang gunung. Tampak olehnya seorang busiong kecil sedang berlari menyusuri tangga batu itu. Suara busiong itu seolah terbawa tiupan angin dan kedengarannya seperti orang sedang berbicara di samping saja. Selagi pemuda kita masih berdiri keheranan atau mendadak sesosok bayangan yang kecil berkelebat masuk bagaikan seekor burung hang melayang dengan ringannya. Sekejap mati saja busiong itu telah berlutut di hadapan pantati. Busiong itu baru berusia kurang lebih 15 tahun. Wajahnya tampan dan bersih, sedangkan kepalanya dicukur gundul licin. Pasupat kata pantati. Pangeran ini ada anak angkatnya Jenderal Tuli. Kini sute emu kubilai sedang menghadapi kesulitan. Maksudku ialah untuk menitahkan kau ikut serta dengan pangeran Goksyol pergi ke Halim. Pasupat menghadap kepada Goksyol seraya memberi hormat. Kemudian ia baru menjawab gurunya, Teocu sudah mengerti. Kau mesti lekas kembali apabila telah selesai dengan tugasmu. Ujar si pendeta pula, jangan main gila di tengah jalan. Dalam tempoh lima hari Teocu akan pulang menghadap, jawab si Busiong cilik tersenyum riang. Baiklah, kini kau boleh pergi dengan pangeran Goksyol. Selesai berkata pantati lama memejamkan matanya untuk tidak mengeluarkan sepatah kata lagi. Goksyol menjadi tercengang. Terang ia dengan bertunggang kuda saja baru setelah lima hari sampai di tempat tujuan. Sekarang anak ini menjadikan gurunya bahwa dalam lima hari saja ia sudah kembali lagi. Kepandalan apakah yang telah dimilikinya? Namun pertanyaan ini oleh pemuda kita hanya disimpan dalam hatinya saja, tapi sebaliknya dalam pikiran lain timbul pula satu pertanyaan. Ah, tentunya si Busiong cilik ini dapat diandalkan, kalau tidak, mana mungkin pantati menitahkan dia seorang diri untuk pergi ke holim. Maka segera pemuda kita memberi hormat kepada pasupat serta merenyanakan pertukaran fikiran. Siao Cheng sekarang ingin membereskan perbekalan dahulu. Harap Heng Tiang sebentar malam sebelum menjelang subuh datang di pinggir danau Bengkuli di luar pintu kota Bang Tok. Mendengar keterangan si bocah, Goksyol menghitung-hitung seorang diri. Jarak ke Bang Tok kira lima sampai enam rutus li jauhnya. Kalau tidak sekarang juga aku berangkat, niscaya aku takkan sampai sebelum subuh. Maka ia segera berpamitan. Malam sunyi senyap. Cahaya Seng Putri malam menyinari kulit permukaan bumi. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, Goksyol berlari bagaikan seekor reseh sedang berlompat-lompatan. Jalan menuju ke Bang Tok hanya terdiri satu jurusan. Sering kali Goksyol melirik ke belakang untuk melihat kalau ada orang yang menguntitnya. Tapi sebegitu jauh tiada sesuatu bayangan yang membuntuti di belakangnya. Bulan Permai menyinari air danau yang jernih tenang bergoyang dihembus sepoyan angin malam. Sungguh indah sekali pemandangan di sekitar danau itu. Setelah pemuda kita berjalan menghampiri tepi danau, maka tampaklah olehnya tidak jauh ada sesosok tubuh manusia sedang meringkuk di atas rumput, seolah sedang tidur dengan nyenyaknya. Setelah ia menghampiri lebih dekat, ia jadi terperanjat hatinya. Orang yang sedang tidur itu tidak lain dari. Pasupat, si bosong cilik. Siaw suhu, ujar Gokhyol, kiranya kah sudah sampai duluan. Pasupat tersenyum seraya bangkit membereskan pakaiannya. Tampak di pundaknya ada selapisan kepingan salju. Busong cilik itu berkata sambil tertawa, ha, malam banyak kabut. Apa mau Siaw Cheng telah kepulasan sehingga tak berasa lagi salju telah turun menutupi bajuku. Gokhyol benar merasa kagum dan bersamaan pula ia merasa tunduk terhadap pemuda yang masih belasan tahun umurnya ini. Tatkala itu ke enam putra jenderal Tuli yakni Mangumoko, Pato, Kubilai, Hulagu dan Kayedu beserta guru mereka Yalut Seng sedang meringkuk dalam penjara di kota Holim. Adapun penjara itu merupakan suatu bangunan yang berbentuk seperti sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Di luarnya dijaga keras oleh sepasukan tentara yang berpakaian lapis baja. Di samping itu terdapat pula sejumlah 3.000 serdadu pasukan pemanah yang sudah siap setiap saat untuk menghadapi musuh. Gokhyol bersama pasupat setibanya di luar kota Holim, hari sudah mulai petang. Kemudian pasupat menyuruh pemuda kita untuk menyediakan 8 ekor kuda yang bagus dan menunggunya di balik batu besar di pinggir jalanan. Gokhyol masih merasa sangsi, lalu bertanya, Siaw Su Choan, kenapa kau tidak ajak aku turut pergi? Apabila Heng Tiang ikut serta, maka hal ini menghambat waktu saja. Harap dimaafkan. Malam ini Siaw Ceng pasti akan berhasil menolong ke-6 saudaramu. Eh, jangan Siaw Su Choan lupa, selain ke-6 saudaraku itu masih terdapat seorang lagi, yaitu guruku Yalut Seng ujar Gokhyol dengan mengingatkan pasupat. Ha, ha, ha. Maka itulah aku telah menyuruh kau menyediakan 8 ekor kuda yang bagus, katanya si Busyong cilik sambil tertawa gembira. Sesaat kentudian Gokhyol telah menantikan dengan kudanya. Tiba terasa olehnya desiran angin berkesurnia nyusul mana terdengar pula di telinganya suara orang berbicara, Gokhyol, saudaramu sudah datang. Gokhyol lantas mengenali itulah suaranya pasupat, si Busyong cilik yang luar biasa. Hatinya bukan kepala ngirangnya. Lewat tak seberapa lama tampak dari kejauhan beberapa bayangan sedang mendatangi ke arahnya. Mereka lah tidak lain daripada pasupat bersama ke-6 saudaranya dan gurunya Yalut Seng. Masing tengah menggunakan ilmu meringankan tubuh. Lekas Gokhyol menyambut kedatangan mereka. Yang pertama kali membuka suaranya Ialah Pato dan dengan suara masih terengah ia berkata, Siow Su Choan kau berjalan terlalu cepat, kami hampir kehabisan nafas untuk mengimbangi kecepatanmu. Tanpa dapat berkata lagi Gokhyol lantas saling merangkul dengan saudaranya. Sesaat kemudian baru ia dapat bertanya, bagaimana kalian dapat meloloskan diri? Ku Bilai mendahului berkata, dinding perjara secara mendadak runtuh dan dengan mudah kami dapat mengikuti Seng Cheng lari keluar. Setelah itu mereka berbareng berlutut di hadapan pasupat untuk mengaturkan terima kasih. Pato berkata, kalau tidak Seng Cheng yang menolong kami, maka malam ini niscaya kami akan mendapat celaka di dalam tangannya pengkhianat B.E. Chinong Hou yang kejam. Pada waktu itu dari jauh terdengar suara anjing menyalak dengan riuhnya. Pasupat segera berkata, lekaslah bangun, pasukan pengejar sudah menyusul. Tapi baru saja ia selesai berkata atau mendadak terdengarlah suara derapan kaki kuda yang mendatangi semakin lama semakin dekat. Lalu tampak obor api menerangi kegelapan malam dan dari jauh keihatannya seperti seekor naga berapi yang sedang bermain. Selaka kita seru moko dengan cemas, pasukan lapis baja ini paling sedikit berjumlah 3.000 orang. Mana dapat kita melayaninya? Kita semua tidak membawa senjata, ujar Yalut Seng dengan khawatir, kita hanya dapat melayani mereka dengan tangan kosong. Bagaimana kita dapat menerobos bendungan mereka? Pahlawan kita saling berpandangan satu sama yang lain. Seolah mereka sudah kehabisan daya. Namun tatkala mereka mengawasi pasupat, dilihatnya si cilik ini tengah berdiri tenang saja mengawasi cahaya api yang berliku bagaikan seekor naga api itu. Sedangkan dari mulutnya terdengar ia berkata, ah, mereka masih berada setengah nih dari sini, tak perlu kita cemas. Hiburnya. Kubilai segera tampil ke depan pasupat, sambil berlutut ia memohon, Suheng rupanya sudah mempunyai daya upaya untuk menolong kami, maka aku harap lekaslah Suheng cari jalan untuk melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Sambil mengusap-usap kepalanya yang licin pasupat berkata, Suheng ee tak usah khawatir. Bukankah Goksyol membawa sebilah pedang? Nah, suruhlah dia sekarang memotong kedelapan ekor kuda ini. Setelah ekor kuda itu dipotong, lalu dililitkan pada tangan si Bu Siong itu bagaikan seikal padi. Tiba terdengar suara terompet berbunyi. Dua barisan pasukan pengejar sudah tampil ke depan berjejar melintang. Menyusul sebatang anak panah berapi dilepaskan sebagai tanda peringatan. Dari jauhan terdengar seorang kepala pasukan berseru nyaring, Hai, Mangu bersaudara. La Ong Hau telah memberi perintah. Bila kalian berani menggadakan perlawanan, maka segera kalian akan mati tertimbun hujan panah. Tanpa hiraukan peringatan itu pasupat sudah meloncat ke muka, dengan sikapnya yang tenang ia berdiri, sambil merangkapkan sepasang tangannya, ia berkata, Om Itohut. Tanda seru katanya dengan sabar, Mangu bersaudara sebenarnya tidak bersalah. Mengapa Ong Hau mesti menahan mereka? Komandan tadi membentak dengan suara keras siapa kau huo siu cilik. Sambil memberi hormat si bu siung cilik memperkenalkan diri. Siau ceng pasupat, katanya. Menyusul mana ekor kuda yang berada di tangannya lantas dilontarkan. Terdengarlah suara desiran angin dan rambut kuda itu berserakan di angkasa. Sekejap mati saja 3.000 pasukan berkuda itu merasakan tubuhnya seperti terkena goresan jarum tajam. Lama-kelamaan tubuh mereka terasa gatal, bukan kepala ngerasa gatalnya sampai terasa ke seluruh tubuh mereka. Segera serentak pasukan tadi meletakkan busurnya untuk menggaruk badannya dengan membabi buta. Sedangkan kepala pasukan tadi yang berdiri di Pai In memuka sudah bergelimpangan di atas tanah sambil berkawak saking kegatalan. Lekas naik kuda, ujar pasupat dengan cepat. Mangu dengan kawannya lalu menuntun kudanya yang disembunyikan di balik batu besar dan beberapa saat kemudian mereka sudah membedal kudanya dengan kencang sekali bagaikan angin puyuh. Sepanjang jalan Gohyol tidak nampak pasupat, ia menanya pada pato, adikku, apakah kau melihat sengceng barusan aku lihat ia berjalan paling memuka, jawabnya. Berdua mereka lalu memandang ke depan, narnan sedikit pun tak kelihatan metu hidungnya si Hoosyo cilik itu. Baiklah kita berhenti dulu untuk mencarinya, ujar Gohyol dengan rasa cemas. Tapi tiba terdengar ada seruan orang di bawah pecut kuda, aku berada di sini, untuk apa kalian mencari aku? Semua orang terperanjat. Tatkala mereka menoleh ke bawah, tampak di bawah perutnya kuda Gohyol, menggemblok seorang bocah yang ternyata adalah pasupat. Dengan kedua belah tangannya ia memeluk perut kuda itu, sedangkan kepalanya menjulur ke depan sampai di bawah leher kuda. Semua orang yang melihatnya jadi heran tercampur rasa geli. Suheng, lekaslah naik, mari kau duduk sepelana denganku, ujarku bilai. Tak usah, aku ingin tidur dengan nyaman di sini, jawab pasupat. Mendadak Gohyol teringat sesuatu, ia lu menanya, Seng Ceng bolahkah aku menanya ilmu apakah yang telah kau gunakan tadi untuk mengusir pasukan berkuda itu? Ah, itu bukanlah ilmu yang perlu dibanggakan. Pinceng hanya menotok jalan darah gatal mereka saja. Mendengar keterangan pasupat itu, semua orang yang mendengarnya jadi tertawa geli bergelak-gelak. Menjelang fajar, mereka sudah berada di luar perbatasan kota Giyokbun Kuan. Pasupat berkata, kini kalian hendak kemana ia menanya. Justru kami hendak meminta petunjuk dari Suheng, sahut ku bilai. Sebaiknya kalian berenam bersama Halut Seng pergi ke Tongkuan untuk menemui ayahmu, kata pasupat. Mendengar dirinya tak disebut. Go Hiol bertanya Seng Ceng, apa aku juga harus turut dengan saudaraku? Tidak, sahut pasupat, kau harus menemui seseorang. Tatkala kita datang kemari, bukankah kita telah berjumpa dengan Im Hian Hang Kiesu? Malahan ia telah mengikuti kita cukup jauh. Sekarang aku pun hendak kembali kepada guruku. Maka itu sebaiknya kaulah yang mewakili aku untuk menemui dia orang tua. Aku tak tahu di mana kini Im Hian Hang Kiesu berada, ujar Go Hiol. Aku pun tak tahu, sahut pasupat, baiklah kau cari dia di tempat kita bertemu itu. Selesai berkata pasupat ingin berpamitan. Ku bilai mencoba menahannya. Tapi si Bu Siong berkata, kau telah dengar sendiri dari Go Hiol, bahwa aku telah berjanji kepada guruku untuk kembali dalam tempo lima hari. Apa kau ingin aku mendapat cacian dari beliau? Menyusul mana badannya lantas melesat dan di tengah udara ia masih sempat berkata, sampai berjumpa pula saudara, dan menghilanglah ia dari pandangan mati orang ramai. Setelah itu Go Hiol pun ikut meminta diri dari saudarnya dan berjalan seorang diri menuju ke arah selatan. Lewat beberapa hari si pemuda telah kembali pula ke daerah selatan Provinsi Siamse. Mengingat tempo hari ia pernah berjumpa dengan Im Hian Hang Kiesu di Cubukok, maka pasupat telah menyarankannya untuk kembali ke tempat itulah menduga tentu di sini ia akan berhasil menemui kembali Im Hian Hang Kiesu. Go Hiol melepaskan kodanya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah setengah hayan lamanya ia mencari di sekitar tempat itu, tapi usahanya tak menghasilkan apalapun jadi berkecih hati. Kiranya waktu itu Im Hian Hang Kiesu tetap kena tertawan oleh Im Yang Jiao dan kejadian itu teiyah berselang dua hari yang lalu. Menjelang senja, Seng Batara Surya mulai condong ke sebelah barat. Suasana di lembah itu mulai remang gelap, namun Go Hiol terus mencari jejaknya Im Hian Hang Kiesu. Pikirnya dalam hati bahwa pasupat tak nanti akan membohongi dirinya. Pada saat itu tiba tampak olehnya, tidak seberapa jauh rumput bergerak, menyusul mana lantas muncul seorang pengemis tua yang pakaiannya sudah compang-camping tak keruan. Go Hiol terkejut dan mundur beberapa tindak. Ketika diamatinya lebih teliti, sekujur badan pengemis tua itu kotor sekali. Setelah pengemis tua itu menogokkan kepalanya sebentar, lalu ia menyusup kembali ke dalam semak. Perbuatannya seolah ia sedang mencari sesuatu. Dari mulutnya si pengcetis terdengar ia mengunyam, Manisku! Oh mustikaku, kau telah meninggalkan aku selagi aku. Tidur! Kalau kau ingin berbuat serong, janganlah di siang hari bolong, katanya dengan aneh. Rupanya orang itu kini telah menemukan kembali apa yang sedang dicarinya barusan dan dengan suara gembira ia berseru, Oh, oh, kiranya kau bersep bunyi di sini? Eh, eh, jangan kau coba lari, Manisku! Tanpa adanya kau ini aku akan mati kering. Melihat kelakuan pengemis luah itu seperti tololan, Goxnol merasa geli di dalam hatinya, rasa terkejutnya hilang. Diam ia bertindak ke depan untuk melihat benda apa yang sedang dipegang si pengemis sinting itu. Begitu ia melihat, kembali ia menjadi terkejut. Apa yang dicekal di tangan si pengemis tua itu adalah seekor ular kecil. Yang sangat aneh ialah sekujur badan ular itu berwarna merah seperti darah. Ular itu melilit di tangan si pengemis sambil mengangkat kepalanya dan lidahnya menjulur keluar masuk dengan lincah sekali. Si pengemis kini mendekati mulutnya pada mulut tular itu dan diciumnya seraya berkata dengan nada yang halus serta penuh kasih sayang, Manisku, apa kau kenal dia? Itulah puteraku yang datang. Dia pun seperti kau, tidak mau memanggil aku ayah. Hanya kau lebih baik sedikit daripadanya, sebabnya kau tidak mau merubah simu, Tapi dia telah mengubah namanya hingga jadi orang asing, itulah yang membuat aku kesal dan sedih. Mendengar ucapan aneh dari si pengemis ini, Goksyol menoleh ke belakang, tapi ia tak melihat seorang juga. Hatinya menjadi haran. Pikirnya dalam hati terang pengemis ini sedang mempermainkan dirinya, dia mengatakan bahwa aku adalah putranya. Tapi melihat dia berlaku seperti orang sinting, tak usah aku menghiraukannya. Sedang Goksyol berpikir, si pengemis tadi telah melilitkan ular merahnya di pinggangnya seolah tali. Pengikat pinggang saja. Lalu seperti tiada seorang di dekatnya, si pengemis tiba menjatuhkan dirinya di atas rumput dan bergulingan, mendadak ia menangis berkoar serta menumbuk dadanya. Goksyol kembali terkejut menyaksikan perbuatan aneh pengemis itu yang rebah di rumput menangis terseduh. Terdengar pula pengemis itu berkata seorang diri, Apa benar kau tidak mau mengenali aku lagi atau kau takut tubuhku yang kotor ini? Kalau aku tahu akan terjadi begini aku tentu tak mau pergi menyembunyikan diri selama belasan tahun di gunung Kunlunsan. Ah, dasar nasibku yang sial. Goksyol mendengar kata orang yang tiada junterungannya, hatinya merasa kasihan. Ia maju ke depan dengan maksud untuk menghiburnya. Tapi sebaliknya mengingat orang itu sinting dan lagi pula seluruh tubuhnya penuh kotoran, maka apabila ia merangkul orang itu serta mengatakan kepadanya di alah putranya, niscaya dirinya, akan kebawan. Maka buru pemuda kita mengangkat kaki untuk meninggalkan tempat itu. Tapi baru saja ia berjalan beberapa langkah, si pengemis itu tiba sudah berhenti menangis raya berteriak, Loh Tio, eh, eh, kenapa kau pergi lagi? Aku pun Sityo, kembalilah kita akan bersanak. Coksyol terkejut, pikirnya bagaimana dia mengetahui bahwa ia Sityo. Segera ia membalikan badannya untuk memandang pengemis itu yang kini berlutut di samping sebuah pohon besar, si pengemis menganggukan kepalanya tiga kali. Hati pemuda kita jadi semakin heran. Ketika ia mengawasi, tampaklah olehnya pohon telah terpapas pingirannya, licin bagaikan papan yang halus rata, dan tampak juga goresan pada pohon itu yang tertulis, inilah tempat pemujaan nenek moyang Raja Taishong, Sung Yang Maha Besar. Gohyo semakin heran, pikirnya, pantasannya memanggil aku Loh Tio, Sityo Tua. Kiranya dia sedang bersembahyang untuk arwah leluhur Raja Song. Melihat tingkah lakunya yang begini aneh, mungkin dia ini menepunyai sedikit riwayat. Tanda petik. Akhirnya Goksyol tak dapat menahan diri, dan memberi hormat. Numpang tanya Loh Tiam Pus siapa. Kenapa arwah leluhur Raja Song ditulis di sini? Si pengemis palingkan mukanya dan menatap wajah orang. Bocah, kau siapa? Ia balas bertanya. Gohyo menjadi mendongkol hatinya. Aku menanya kau. Kenapa kau bertanya pula? Si pengemis mengerutkan alisnya seraya menyahut. Kau satu si dengan aku, kenapa kau mau bertanya? Gohyo bercekat hatinya. Mungkin dia kaki tangannya musuh, sebaiknya aku tidak mengatakan diriku yang sesungguhnya. Maka ia pun segera berkata pula. Lopet, kau keliru, bagaimana aku bisa satu si dengan kau? Aku adalah seorang pemburu dari tepi sungai kanan di Mongol. Tapi belum habis ia melanjutkan perkataannya, pengemis tua itu sudah mencelat bangun. Berbareng dengan itu menyambar pula desiran angin yang mengarah mukanya Gohyol. Plak satu tamparan mengenakan dengan jitu di pipinya Gohyol, pemuda kita yang tidak menduga bahwa dirinya bakal dipukul, tidak keburu lagi baginya untuk menangkis tamparan itu, maka kini dengan terpaksa ia meloncat ke samping dengan perasaan terkejut dan tidak mengerti. Tamparan itu sangat keras sekali, hingga pipinya Gohyol menjadi merah. Belum puas dengan tamparan, si pengemis tua itu kembali, mendamperat Gohyol dengan suaranya yang keras mengguntur. Kau, kau, binatang. Bila aku tidak memukulmu dengan sepuas hatiku, aku akan merasa dosa terhadap leluhurmu. Mendapat hadiah tamparan dan makian yang hebat ini, Gohyol menjadi heran bercampur dongkol, eh, kenapa kau tanpa sebab memukul orang? Tanyanya dengan penasaran. Kau memang binatang teriak pengemis tua itu dengan sepasang matanya melotot. Gohyol menjadi gusar, sebab tanpa hujan atau angin, tahu-tahu dirinya dipukul oleh seorang pengemis sinting, maka ia maju beberapa langkah ke depan untuk membalas menghajar pengemis tua yang gila gelau itu. Tapi maksudnya belum kesampaian, mendadak pengemis tua itu sudah mendahuluinya dengan membentak pula, aku bukan saja hendak memukul kau, malah aku ingin kau berlutut di hadapan arwah leluhur Raja Song untuk meminta ampun. Habis membentak, pengemis tua itu menyodorkan kedua belah tangannya untuk menubruk seraya memeluk. Gohyol menjadi kaget, selagi ia hendak mundur untuk sekalian mencabut pedangnya. Mendadak pengemis tua itu sudah mengibaskan sebelah tangannya dengan iekas. Segera Gohyol merasakan seperti ada semacam tenaga yang sangat keras yang menekan badannya, lalu tanpa ia tahu apalagi, tubuhnya sudah terlempar dan menubruk pohon yang bertulisan itu tanpa berdaya. Kini pengemis tua itu mengangkat tangannya ke atas ke bawah dan menghitung, satu, dua, tiga. Tanpa dapat mengendalikan dirinya, Gohyol lantas memanggut-manggutkan kepalanya tiga kali ke arah pohon besar itu. Apa yang dipegang oleh si pengemis itu adalah seekor ular yang berwarna merah seperti darah. Melihat Gohyol sudah memanggutkan kepalanya, pengemis tua itu jadi tertawa dengan gembira, ha, ha, ha. Bagus, bagus sekali katanya. Gohyol yang semula memang sudah menduga bahwa pengemis gila-gila itu bukannya orang sembarangan, tapi dasarnya yang masih muda berdarah panas, mana mau ia menerima hinaan dengan begitu saja? Tapi kini barulah ia. Insyaaf bahwa pengemis tua itu berkepandian sangat tinggi sekali, hanya dengan mengangkat-angkat sebelah tangannya yang ditujukan kepadanya, lantas ia menurut apa yang diperintahkan oleh si pengemis tua itu. Kini setelah pengemiah tua itu menarik kembali tangannya. Penaga yang menekannya juga turut lenyap. Maka dengan sebat Gohyol mencelat bangun sambil berjumpalitan tubuhnya membumbung tinggi dan hinggap di sebuah dahan. Tangannya kini sudah menghunus pedang angliang kiam, kemudian sambil berseru nyaring ia menyerang turun, pedangnya mengarah kepalanya pengemis tua itu. Suasana di tempat itu sudah mulai gelap. Begitu Gohyol mengayunkan pedangnya, ia merasakan bahwa pedangnya telah menyentuh sesuatu, tapi sasarannya keras, bukan seperti tubuh manusia. Ketika ia tegasi, kiranya itulah batang pohon yang ia tebas dan bukannya hadan pengemis tua yang kotor. Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa di bakangnya, entah dengan kira bagaimana si pengemis tua itu, tahu sudah berada di balkangnya, ia berdiri di bawah tebing sambil tertawa dan menepuk-nepuk tangannya, ha, ha, ha. Bagus. Indah. Gohyol yang dirinya terus-menerus dipermainkan oleh si pengemis. Hatinya menjadi mangkel dan penasaran. Tapi tanpa ia sadari bahwa si pengemis kotor itu barusan telah mempertunjukkan suatu ilmu ringankan tubuh yang disebut sin-seng-pian-wia atau merobah tempat dalam bentuk suara. Inilah suatu ilmu gin-keng yang langka dari rimba persilatan. Dengan perasaan penasaran Gohyol berteriak mengguntur seraya dengan tipu lengwan huyau atau lutung sakti meloncat menyerang si pengemis bagaikan kiat. Tapi si pengemis itu pun tak kalah sebatnya, sekali ia gerakan tubuhnya, tahu-tahu ia sudah mencelat dan hinggap di atas tebing. Kau hendak membunuh aku? Apa kau tidak takut dengan dosa yang besar? Ha, 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 tawanya dengan bergelak-gelak. Gohyol tak menghiraukan segala ucapan pengemis itu, dengan menjejak kedua kakinya, tubuhnya lantas membumbung tinggi ke atas tebing dan terus mengejar pengemis kotor yang aneh kelakuanlah itu. Namun tindakan Gohyol terlambat setindak, pengemis tua aneh itu sudah pergi, dari jarak yang cukup jauh terdengar ia herkata, aku pergi tidak mau melayani anak yang kurang hormat. Gohyol penasaran, sambil mengempos semangatnya ia terus melakukan pengejaran, tetapi jarak antara mereka kian jauh, kian jauh. Gohyol tertinggal jauh di belakang. Dengan adanya adegan saling kejar-mengejar ini, akhirnya mereka tiba dekat gunung Ciong Lemsan di bagian selatan. Mendadak dari balik sebuah batu gunung yang besar, muncul seorang gadis muda, dari jauh-jauh gadis muda itu sudah berteriak memanggil-manggil, apa yang datang itu adu Tio Koko? Hayo, lekas berhenti dan datang kemari ujarnya. Gohyol yang mendengar suara itu, segera mengenali bahwa suara itu adalah suaranya Heian. Gohyol dan Heian telah berpisahan di lengwan Kuan sebualan lebih, kini tanpa disengaja mereka bertemu kembali, keruan saja hatinya Gohyol menjadi berderbar, apa maksudnya si gadis ini mengejar dirinya? Tampak wajahnya si Nona menunjukkan perasaan yang khawatir dan bimbang, begitu ia melihat si pengemis tua lewat di sampingnya, ia jadi terkejut dan heran. Moai Moai, lekas bantu aku bekuk pengemis gila gelau itu, teriak Gohyol. Tapi si Nona dengan cepat mencegah, Koko, orang tua ini adalah kawan Maiku, harap kau jangan berkelahi dengan dia, katanya. Kiranya tempo hari ketika Im Hian Hang Kiesu mengantar Wang Hian Hang pulang kembali ke negeri Kim di tengah jalan mereka telah berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang memainkan ularnya yang berwarna merah. Dan pengemis inilah yang memberi khabar bahwa kakaknya Wang Yen Hang yang bernama Wang Yen Pin telah mangkat. Kemudian pengemis ini pula yang memberikan beberapa ekor kuda untuk dipakai oleh Wang Yen Hang dan para pengiringannya untuk melanjutkan perjalanan. Maka sekarang begitu Heian bertebu pula dengan pengemis ini ia segera mengenali, maka dengan cepat-cepat ia mencegah maksudnya Gohyol. Koko, lekas pergi ke Huchinkoan, berkata si Nona dengan cemas, Gorisan telah berhasil kabur dari menara besi. Hian Chin Chu telah terluka kena pukulan Sam Im Chiang, jiwanya sekarang terancam. Im Hian Hang Kiesu sudah pergi mencari obatnya, tetapi sesudah pergi selama beberapa hari ia masih belum kembali. Nampaknya ia mendapat kesulitan. Keterangan si Nona ini membuat Gohyol menjadi menjublak bengong. Hian menjadi hilang sabarnya, dengan separuh menarik tangannya Gohyol, ia paksa pemuda kita naik ke atas gunung. Tapi dengan mendadak si pengemis tua yang kotor itu berteriak-teriak dari belakang, Hei, hei, tunggu sebentar. Tolonglah bawa barangku ini ke atas gunung, katanya. Hian yang pernah mendapat budi si pengemis ini, lain berhenti dan menanya, Lopo, kau ada barang apa yang hendak dititipkan? Kami sedang repot hendak menolong orang. Mendadak si pengemis yang gila-gelau ini menanis, Uh, 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 aku dengan majikan Huchinkoan adalah kawan karib, maka apabila ia sampai, sampai mati, aku titik. Titik aku bakal mati mereras, Uh, Nona, tolonglah bawakan air. Air mataku ke atas gunung. Uh, 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 tangisnya dengan sedih. Heian menjadi heran melihat keandahan orang ini. Lopo, dia masih belum mati, untuk apa kau menangis katanya dengan heran? Moai, moai, kata Gohyol. Dia adalah orang gila-gelau, tak usah kita ladenin padanya. Aku gila-gelau. Kau pun anaknya si gila-gelau. Bentak si pengemis tua dengan sengit. Gohyol menjadi mendongkol, waktu ia ingin menggerakkan tangannya. Heian sudah mencegahnya sambil berkata, kita perlu segera menolong orang, lagi pula Lopo ini bukannya orang jahat. Mengapa kau tidak mau mengalah sedikit, sih? Mendengar perkataannya si Nona manis ini, hatinya Gohyol menjadi lemah. Maka tanpa hiraukan lagi pengemis tua itu, mereka lantas mendaki gunung Ciong Lemsan. Tapi baru bertialan beberapa langkah, kembali pengemis itu berkata dengan suaranya yang memohon, Oh, Nona, jadinya kau tidak mau membawa air mataku ke atas gunung? Nanti kau akan menyesal, tapi tak menjadi apalah, aku akan tidur di sini untuk menanti kau kemhali. Kedua muda-mudi itu tidak menghiraukan, mereka terus berjalan ke depan. Jalan yang menuju ke Hu Chin Kuan sangat kecil, hanya muat untuk satu orang serta berliku dari jauh tampak sinar-sinar lampu dari dalam kelenteng. Suasananya sangat sepi sekali. Sambil berjalan Heian menceritakan bagaimana secara kebetulan ia datang ke Hu Chin Kuan dan mendapat tahu bahwa Hian Chin Chu telah terluka kena pukulannya Im Yang Jiao. Untunglah segera datang Im Hian Hang Kiesu dan memberi pertolongan serta telah memesan para imam dan Hu Chin Kuan supaya memanaskan terus tubuhnya Hian Chin Chu di bawah teriknya matahari serta dibantu dengan empat kaca tembaga besar, sehingga jiwanya masih tertolong hingga hari ini. Kemudian si Nona berkata pula, Koko aku setibanya di sini mengalami suatu kejadian aneh katanya. Aku pun merasa heran bagaimana kau dengan mudah dapat mengetahui bahwa aku dan pengemis tua ini sedang berada di bawah gunung Tanya Goksyol. Heian tersenyum seraya mengeluarkan selemhar kertas berwarna kuning dari dalam sakunya. Kertas itu bertulisan bahasa Sanskrit. Kertas ini adalah pemberian Hauin Tutian dari Hauin Tutian. Dia menyuruh aku mencari orang yang mengerti bahasa Sanskrit untuk mengetahui apa isinya surat ini kata Heian. Siapa yang menulis surat ini tanya Gokhyol. Kata Hauin Tutian, kemarin ada seorang Hwesio Cilik datang ke Hauin Tutian, begitu melihat keadaannya. Hian Chin Chu yang gawat, lantas ia menulis beberapa baris huruf ini dan memesan pada Hauin Tutian. Bila ada orang yang datang kemari dan dapat mengerti isi maksudnya surat ini, pasti jiwanya Hian Chin Chu akan tertolong. Coba kau pikir, tidakkah aneh kejadian ini menerangkan Heian. Mendengar Heian menyebut si Hwesio Cilik, Gokhyol lantas mengambil kertas kuning itu, dengan perantaraan sinar lampu yang remeng-remeng dari kelenteng ia mulai membaca. Tiba ia berseru, ah, ini tak mungkin. Mendengar seruan Gokhyol, Heian menjadi melongo dan terdiam. Inilah tulisannya Pasupat. Dia mengatakan bahwa Tian Sin Tan Su dari Tian Bun Pei telah menerima seorang murid dan kini sedang berada di sekitar tempat ini. Orang itu berpakaian compang-camping seperti pengemis. Hanya dialah yang mampu menolong jiwanya Hian Chichu, berkata Gokhyol dengan cemas. Koko, berkata Heian. Bukankah orang tadi yang bertengkar dengan kau adalah seorang pengemis? Ucapan si Nona membuat Gokhyol menjadi sadar, tapi kini mereka sudah sampai di depan kelenteng Huchinkoan, sadangkan pengemisannya itu tertinggal jauh di bawah gunung Ciong Lemsan. Gokhyol mengerutkan keningnya. Moai Moai, kau sebaiknya lekas-lekas turun gunung untuk mengundang pengemis tadi. Aku menunggu kau di dalam kelenteng katanya. Heian tahu keadaan sangat mendesak, maka ia pun tanpa rawel turun pula ke bawah. Gokhyol terdiam dengan wajah yang masgul. Kini barulah ia tahu bahwa pengemis kotor yang ia namakan pengemis gila-gila itu adalah muridnya Tian Bunpei. Mengingat ia barusan bersikap semibronot terhadap pengemis itu, timbulah rasa penyesalannya. Tak berani ia turun ke bawah untuk mengundang sendiri pengemis kotor itu karena jengah, maka disuruhnya lah Heian yang pergi. Dengan tindakan lemah Gokhyol memasuki kelenteng Hu Chin Kuan. Baru masuk sampai di pendopo cahaya lilin sangat terang sekali. Tapi tak seorang pun yang tampak. Langsung saja ia masuk terus hingga sampai di halaman belakang. Di situ tempak api unggun berkobar dengan besarnya. Sekeliling api itu, ada dua sampai tiga puluh pendeta yang berdiri mengelilingi api unggun dengan wajah yang muram sedih. Suasananya sangat menyedihkan sekali. Gokhyol yang melihat keadaan itu menjadi kesima, pendeta-pendeta itu kiranya sedang mengelilingi sebuah balai-balai yang di atasnya menggeletak sesosok tubuh pendeta tua. Pucat pias wajahnya, kedua matanya tertutup rapat, dadanya tiada tampak turun naik seperti biasanya orang bernapas. Pendeta tua itu bukan lain adalah Hian Chin Chu, ketua kelenteng Hu Chin Kuan. Gokhyol yang menyangka orang sudah mati, ia menjadi putus asa, walaupun pengemis tua itu datang, sudah tidak ada gunanya ia berkata dengan suara yang lemah. Suaranya pemuda kita mengagetkan para imam lainnya, lantas ada seorang imam muda yang menegurnya dengan suara yang keras, berhenti. Siapa kau? Mau apa datang kemari di malam hari? Gokhyol tidak menjawab pertanyaan imam itu, sebaliknya lah balik menanya, apakah guru kalian sudah meninggal? Hu Intuti yang yang belum mengenal Gokhyol, tetapi dari gerak-gerik pemuda kita ia mengetahui bahwa anak muda itu bukannya orang jahat, maka dengan kerutkan keningnya ia berkata, apa maksud kedatangan Chong Su di malam seperti ini? Apa Chong Su disuruh oleh LM Yang Jiao untuk mendengar berita? Gokhyol tanpa banyak kata lalu mengeluarkan suratnya pasupat dan berkata, aku yang rendah bernama Gokhyol, barusan aku telah bertemu dengan Nona Hei Yan yang mengatakan bahwa Hian Chin Chu Chiam Pue menderita luka berat, maka kalau memang Hian Chin Chu Chiam Pue masih belum menihgal, masih ada harapan untuk menolong jiwanya. Hu In berserta kawannya yang mendengar ini menjadi girang, walaupun mereka belum mengenal Gokhyol, tapi ketika tempoh hari Hian Chin Chu menggusur Gorisan pulang untuk dipenjarakan, pernah Imam Tua itu menceritakan tentang hal ihwalnya Gokhyol, anak angkat General Tuli dari Mongolia. Kini si pemuda membawa pula suratnya pasupat, maka rasa curiga terhadap Gokhyol lantas hilang. Guru kami masih bernapas. Bila Chong Su dapat menolong jiwa guru kami, seumur hidup kami, kamu takkan melupakannya, berkata Hu In dengan terharu. Gokhyol menggeleng-gelengkan kepalanya, orang yang akan menolong Hian Chin Chu Chiam Pue eh bukannya aku, tapi orang itu akan segera datang. Kemudian Gokhyol menerangkan arti dari surat yang berbahasa Sanskrit itu, ia pun mengatakan juga bahwa barusan ia telah bertemu dengan orang pandai yang dimaksud dalam surat itu. Akhirnya Gokhyol menanyakan bagaimana si Hua Oshio Cilik Pasupat bisa datang ke Hu Chin Kuan? Kini Hua In menceritakan kejadian itu sebagai berikut, ketika ia dan kawan seperguruannya sedang memberi hawa panas pada gurunya, secara mendadak dari atas genteng melayang turun sesosok bayangan orang. Orang itu adalah Hua Oshio Cilik, dalam waktu yang sekejap Hwa Oshio Cilik itu sudah berada di depannya Hian Chin Chu yang sedang rebah di atas balai. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini jadi kaget tak terkira lagi, pada sangka mereka bahwa Hwa Oshio Cilik itu adalah konconya Im Yang Jiao. Serentak mereka menghunus senjata dan merangsek maju sambil membentak, Padri Cilik Iblis. Jangan harap kau hari ini dapat lolos dari sini. Tapi heran bin ajaib bahwa Hwa Oshio Cilik ini sedikitpun tak nampak hendak melawan, bahkan sambil merangkapan sepasang tangannya ia berkata memuji Seng Buddha Omi Tuhout. Omi Tuhout. Tai Im Lownie memang sangat kejam sekali, bagaimana si Yau Waceng dapat berpeluk tangan tanpa ikut campur tukasnya dengan aneh. Kami tidak hiraukan apa yang diucapkan oleh Hwa Oshio Cilik itu terus saja kami merangsek maju, tetapi secara tiba-tiba semacam dasiran angin yang maha keras datang menyambar untuk menahan semua orang. Huin Insaf bahwa yang menahan mereka itu adalah semacam tenaga dalam yang luar biasa sekali. Kami semuanya tertegun dan kesima. Tapi sebaliknya si Hwa Oshio Cilik itu dengan tenang bertindak ke arah balai tempat guru kami berebah, setelah menekan-nekan dengan sebelah tangannya di ulu hati hian. Cincu, lantas Hwa Oshio Cilik itu berkata dengan nada girang. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kami menjadi heran, karena melihat yang Hwa Oshio Cilik tidak seperti orang jahat, lain Huin Maju memberi hormat. Kami tidak mengetahui kedatangan Siaw Suhau, serta telah berlaku kurang hormat. Untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siaw Suhu barusan mengatakan bahwa jiwa guru kami masih dapat ditolong, maka kami harap Siaw Suhu sukalah berbuat amal sedikit dengan menolong jiwanya guru kami. Hwa Oshio Cilik itu goyang-goyangkan kepalanya dan berkata, guru kalian telah terluka oleh pukulan B.Y. Chong Hian Kang dan Sam Im Chi yang secara serem tak dan jitu. Kepandaianku masih dangkal, tak sanggup aku menolongnya. Kini aku berikan ia sebutir P.L. Hong Kim Tan untuk memperpanjang tenaga murninya agar ia dapat bertahan terus hingga lusa pagi sebelum matahari terbit. Tapi bila pada waktu itu masih belum ada orang-ada orang yang datang, L.O. Tian yalah yang menentukan nasibnya. Kemudian Hwa Oshio Cilik itu mengeluarkan sebutir pil yang berwarna kuning kemasan dan menjejalkan obat tersebut ke dalam mulutnya Hian Chin Chu. Kini Huin barulah mengetahui bahwa L.O. Oshio Cilik ini adalah bukan orang sembarangan, maka tidak menia melepaskan ketika yang baik ini begitu saja tanpa orang pandai ini berusaha untuk menolong jiwa gurunya. Lalu ia maju, dengan berlutut ia memohon agar Hwa Oshio Cilik ini menolong jiwa gurunya. Xiao Cheng dalam hal ini sebenarnya tidak boleh ikut campur. Hanya secara kebetulan saja di tengah jalan aku mendengar bahwa dari Tian Bun Pei telah mengutus. Seorang muridnya yang pandai datang kemari untuk menolong guru kalian. Aku yang mendengar kabar itu jadi tertarik, dalam perjalanan pulangku ke Sichong, aku mampir dulu sebentar ke gunung Chiong Lemsan. Tak dinyana bahwa guru kalian telah terluka oleh pukulannya Im Yang Jiao. Luka ini hanya dapat ditolong oleh orang yang telah meyakinkan ilmu Kian Kun Tai Kie Keng. Sehabis berkata, Hwa Oshio Cilik itu mengeluarkan sehelai kertas kuning, setelah menulis ia serahkan pada Huin. Maafkan Xiao Cheng yang karena hendak cepat pulang, tak dapat aku berdiam lama di sini. Tuh Tiang, lekaslah kau usahakan mencari murid Tian Bun Pei itu untuk menolong gurumu, katanya. Baru saja Huin menerima suratnya atau Hwa Oshio Cilik itu sudah melesat keluar tembok dengan cepat bagaikan kilat. Semua orang yang melihat ini jadi berseru dengan kagum. Surat itu yang ditulis dalam bahasa Sanskrit, sedikitpun aku tidak mengerti. Kebetulan pagi tadi Heian Kou Nio datang, nona ini belum mengetahui bahwa guru kami sedang menderita luka parah. Heian datang ke Hu Chin Kuan atas titah ibunya untuk berkunjung kepada Hian Chin Chu untuk sekalian renanyakan perihalim Hian Hang Kiesu yang sudah setengah bulan lamanya masih belum juga mengirim kabar. Karena Heian sudah pernah datang ke Hu Chin Kuan untuk menyampaikan surat kepada Hian Chin Chu, maka Huin mengenali si nona. Barulah setelah mendapat keterangan dari Huin, Heian mengetahui bahwa Hian Chin Chu luka parah dan gorisan telah kabur. Tempo hari Im Hian Hang Kiesu pernah mengingatkan Hian Chin Chu bahwa gorisan banyak akalnya. Tapi, peringatan ini oleh Hian Chin Chu dianggap remeh, hingga kini membawa akibat yang sangat hebat sekali. Sekarang yang terpenting ialah bagaimana menolong Hian Chin Chu Chiam Pue, berkata si nona. Hu In yang sedang bingung lantas menyerahkan suratnya si Hue E Shou Chilik. Heian juga tidak mengerti bahasa Sanskrit, tapi ia bersedia untuk turun gunung guna mencarikan orang yang dapat membaca suratnya Hue E Shou Chilik itu. Di luar digaannya di tengah jalan ia bertemu dengan Gok Hyol yang sedang mengejar seorang pengemis. Setelah mendengar keterangan Hu In, barulah Gok Hyol mengetahui bahwa Pasupat telah datang berkunjung ke gunung Chiong Lemsan kemarin. Hue E Shou Chilik itu adalah murid dari kepala agama di Turfan Pantati yang bernama Pasupat. Menurut suratnya, suratnya ia mengatakan bahwa orang yang dapat menolong Hian Chin Chu Chiam Pue ialah seorang murid dari Tian Xin Tan Su dari perguruan Tian Bun Pei. Irang pandai yang dimaksudkan itu tak lama lagi akan datang bersama Hian Shou Chia, kata Gok Hyol. Semua orang yang mendengar ini menjadi gembira, mereka lalu bergegas keluar mengikuti Gok Hyol untuk menyambut kedatangan Hian serta orang pandai itu. Tak lama kemudian tampak sesosok bayangan hitam berlari-lari menuju ke kelenteng. Orang itu adalah Hian. Eh, bagaimana dengan pengemis itu? Apa dia tidak mau datang kemari menanya Gok Hyol dengan heran. Dengan napas tersengal-sengal Hian berkata dengan terputus-putus, Tio Koko, dia, dia tidak mau tidak mau datang. Apa kau telah bertemu dengan dia menanya Gok Hyol? Ketemu sih sudah, cuma dia bilang dia bilang sekarang. Dia lagi ngantuk. Badannya kotor, dia mau tidur dulu, besok sesudah mandi, baru dia mau datang, kata Hian. Mana mungkin? Bukankah dengan begitu dia telah mengapirkan urusan besar kata Pula Gok Hyol? Huin berkata Pasupat Seng Cheng mengatakan bahwa bila sampai esok pagi setetah matahari terbit masih belum ada orang yang datang, jiwa guruku tak tertolong lagi, katanya dengan air matah, telah berlinang Kounio coba kau turun sekali lagi, mungkin dia mau datang sekarang juga. Baru sampun aku telah memohon-mohon padanya, tapi dia bilang, dia bilang, kecuali, berkata sampai di sini Heian lalu melirik ke arah Gok Hyol dan terdiam. Huin tercekat hatinya. Kounio coba jelaskan dia mengatakan kecuali apa. Apapun aku akan menyanggupinya sekarang juga. Heian mengerutkan alisnya yang lentik. Dia bilang, kecuali Tio Koko sendiri yang datang barulah dia mau datang kemari, katanya. Hektometer Gok Hyol mengeluarkan suara di hidung. Eh, tidak itu saja menyambung pula Heian. Dia masih mengajukan tiga syarat untuk datang kemari. Huin yang berdiri di sampingnya Heian jadi semakin gelisah, waktu sekarang sudah mendesak. Apa syaratnya ia berkata, asal dia mampu mengobati luka guruku, jangan kata tiga buah syarat, tiga puluh pun aku akan menyanggupi. Heian tersenyum manis. Dia hanya minta Tio Koko yang datang sendiri, meskipu Tio yang menyanggupi hem tidak ada gunanya. Hem, hem, situa sinting itu rupanya masih heki padaku. Ia ingin melampiaskan kedongkolannya atas diriku, Dumal Gok Hyol dengan perlahan. Syarat kesatu, dia menghendaki Tio Koko datang padanya dan berlutut tiga kali sambil manggut-manggutkan kepalanya dan memanggil ia ayah sebanyak tiga kali pula, kata Heian. Gok Hyol diam saja tidak bersuara. Syarat kedua, dia mau yang Tai Koko sendiri meng menggendong dia hingga ke atas. Tak mungkin tukas Gok Hyol mendongkol, dasar pengemis gila-gelu. Tunggu.